Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Ini jadi wakil bupati Sahrol Gunawan serius dekati Ayu Ting Ting Ruben Onsu ungkap isi catnya Ruben Onsu membocorkan artis sekaligus wakil bupati Bandung Sahrol Gunawan tengah serius mendekati Ayu Ting Ting Niat Sahrol Gunawan itu sebenarnya sudah tercium Semenjak interaksi di media sosial keduanya terungkap Kini Ruben Onsu justru membocorkan fakta soal asmara Ayu Ting Ting dan Sahrol Gunawan ini Dikutip dari kanal Youtube TransTV Official Gossip soal ketertarikan Sahrol Gunawan ke Ayu Ting Ting Akhirnya dijawab Ruben Onsu Ruben Onsu mengungkapkan jika Sahrol Gunawan memang sudah lama Mengincar hati Pedang Dut Ayu Ting Ting Sahrol kan memang sudah ngincar Ayu Ting Ting lama Tahu nggak kata Ruben Onsu Dilansir dari newsmaker.ribunews.com Namun dengan sedikit kecewa Ruben Onsu menyebut saat ini Usaha Sahrol Gunawan mendekati janda satu anak itu sama sekali tadi lirik Ayu Ting Ting Seolah tak ingin berhenti berusaha mendapatkan hati Ayu Ting Ting Sahrol Gunawan nekat mengirimkan pesan ke Ruben Onsu untuk meminta bantuan Dia whatsapp gue gini Nggak diangkat-angkat teleponan gue sama Ayu katanya ujar Ruben Onsu Pas sampai di sana saking seriusnya mengejar hati Ayu Ting Ting Sahrol Gunawan bahkan tak malu-malu bertanya soal kriteria pasangan Ayu Ting Ting Dia tanya gue katanya gue pengen tau kriteria Ayu Ting Ting apa sih sebenarnya Kata Ruben Onsu lagi Seolah setuju Sahrol Gunawan mendekati Ayu Ting Ting Ruben lantas menyemangati wakil bupati Bandung Barat itu untuk mencuri hati Ayu Ting Ting Oh tenang lu ada dalam kriteria Ayu Ting Ting kata Ruben Onsu Setiap orang ada jodohnya begitu kalimat yang sering kita dengar Tapi dalam kenyataan kita sering menemukan orang yang tak kunjung bertemu jodohnya Padahal tak ada yang salah dengan mereka Penampilan cukup oke dan karakternya juga cukup menyenangkan Mereka juga membuka diri dalam pergaulan Aktir berkarir dan bertemu banyak orang Tak ada hal aneh yang bisa membuat mereka dijauhi lawan jenis Tapi nyatanya jodoh yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang Jangan buru-buru mengambil kesimpulan Semua sudah takdir Setiap orang memang ada takdirnya dan tak ada yang bisa menghindari Sambil menunggu dan tetap berharap Perlu juga bertanya kepada diri sendiri Apakah selama ini sudah benar-benar berupaya membuka diri Seluas-luasnya pada segala kemungkinan untuk bertemu jodoh Secara tradisional Ada banyak cara orang menemukan jodohnya Di masa lalu Bahkan ada orang yang sering berperan sebagai makcomlang Perantara dalam perjodohan Di sebagian pulau Jawa mereka disebut dengan istilah dandan Dan mereka sosok yang sering dimuliakan Makcomlang dengan segala bentuknya dan sedikit modifikasi terus bertahan hingga kini Di zaman modern Banyak lagi sarana Seperti diperankan makcomlang di masa lalu Yang memungkinkan orang bertemu jodohnya Di internet Bahkan banyak platform yang didesain khusus Buat yang sedang mencari jodoh Bahkan platform yang tidak didesain untuk itu pun Memungkinkan orang Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye